Itu darahnya ular besar itu menggembong, menggembong itu buat sampai mengalir ke barat menjadi gembong pasuruan. Dan beliau bilang, siapapun yang bisa nyabut lidi ini, akhirnya seluruh warga berusaha mencabut, tidak ada satupun yang bisa. Ibu itu langsung nyabut dan terjadilah luapan air yang sangat dasar. Tanknya itu sudah langsung mesinnya mati dan moncongnya itu langsung tenggelam ke dasar danau. Dan di dalam tank itu sekitar ada 22 tenis. Dan yang lima itu sudah muncul payaknya. Di sini Alhamdulillah, desa kami desa Sumbernavisari sekarang mempunyai wisata namanya wisata Garden Tirta. Yang mana yang telah membangun wisata ini, Bapak Kages Putione Subhari. Dan beliau begitu semangat dan antusias untuk membangun, untuk menghormati monumen yang mana di sini telah terjadi. Mengenai tragedi gugurnya para TNI pada tahun 1979, yang mana beliau itu dari Jensipur, telah terjadi kecelakaan latihan. Waktu itu telah tenggelam 22 anggota TNI, yang mana nama-nama beliau itu, yaitu ini 22. Kejadiannya itu seperti apa, Bu? Dan titik kejadiannya itu di sebelah mana, Bu? Saya sendiri kan waktu itu masih kecil, masih sekitar berumur 9 tahun, dan saya memang tahu kejadiannya. Saya masih tetap teringat, yaitu kejadiannya itu ada di posisi sebelah sana, Mas, ya. Di situ ada bukit, ya. Di timurnya bukit itu, namanya itu Bukit Resikit. Kalau dikenal itu ya, bentuknya seperti, dilihat saja kan seperti, apa itu, buaya sebelah situ, pelatihan dari Jensipur, itu 7 tank. Berangkat dari situ, sekitar, katanya itu sekitar 100 meter atau 200 meter, gitu, Mas, ya. Berangkat dari situ, sampai ke sini, hampir 200 meter bergerak, gitu. Itu yang lima sudah ke sini selamat, ya. Dan satu tank itu, dan anggotanya 22, itu langsung moncong dari tank, itu langsung gesek, gini. Katanya gitu, langsung serp, terus terjun, gitu. Tidak tahu ke mana, pokoknya langsung moncong, itu langsung terus ke dasar danau itu. Bukit saya sempat membaca sebuah artikel ya, Buk, ya. Berkait adanya nama-nama desa di sekitar danau Ranu Kelindungan ini, apakah ada hubungannya dengan pragedi dan orang-orang pelindungan seperti itu? Oh ya, mengenai desa di sini ya, memang lucu, Mas, ya. Macam-macam ada desa Ngrati, desa Mbelera, desa Manjilan, desa Pasuruan, desa Kreset. Semua terkait. Ceritanya juga lucu. Gimana itu? Yang mana waktu saya ceritakan bahwa beliau baru kelinting itu disuruh keluar dari desanya oleh ibu, oleh bapaknya itu ya. Akhirnya keluar, kamu tidak boleh pulang kalau tidak bisa ngisi, apa itu? Seperti pontang, pontang itu berisi, pontang keranjang ya, keranjang. Kalau dikasih air, kamu pasti airnya itu ketumpah terus. Jadi tidak mungkin nanti pangeran ini pulang bawa air. Jadi memang dibuat seperti itu, biar tidak pulang. Akhirnya seorang pangeran itu memang dia itu betul-betul tulus dan sangat menghormati orang tuanya dan berhasil membawa pulang keranjang itu dengan penuh air, dengan caranya dikasih daun, berbagai macam daun di keranjang. Nah itu sudah pulang. Nah waktu itu pulang. Dan di situ bapaknya bilang, loh ini dengar anakku pulang. Pulang bapak, saya pulang. Bapaknya kecewa lagi, kok bisa pulang lagi ya. Terus cari alasan lagi gimana, anakku harus pergi lagi. Terus anaknya itu disuruh pergi lagi, disuruh pergi lagi, puteri bukit ini. Itu bukit ya dari sini, enggak tahu bukit apa dulu. Katanya disuruh melingkari bukit. Nah mau di, apa, dilingkari itu di tengah hutan itu, enggak nyambungnya mau terus. Jadi sampai bertahun-tahun itu bertapa, akhirnya sampai, sampai bertapa. Nah, dan di situ ada cerita, kisah sampai ke sini mas. Tampaknya sebesar itu wis. Sampai bertahun-tahun sebesar betul. Akhirnya sampai ke sini. Dan di sini ada sebuah istana mas ya, katanya itu di danuk ini sebuah istana. Ini di dalam rakyat. Di waktu itu istana di sini itu, warga dan masyarakatnya itu mengadakan seperti mayoran gitu. Apa, tahu mayoran itu apa? Makan-makan. Makan-makan, selamatan desa. Dan mereka berduyun-duyun semuanya pergi ke hutan mencari berbagai macam hewan untuk dikonsumsi. Dan salah satu dari mereka itu ada yang buta. Ada yang buta, mesti ketinggalan mas. Kecapean, ditinggal, duduk. Duduk di situ, kok duduk itu di tubuhnya ular itu. Ular yang bertapa itu, Jakabaru itu duduk. Dan beliau itu sendirian, ditinggal teman-temannya, ada suara. Suara gini. Ibu, rukai saya, ambil darah saya, ambil airnya, upaskan di matahal ibu itu. Dan waktu itu langsung digores, diambil, dioleskan. Alhamdulillah kok langsung kelihatan. Bisa melihat. Bisa melihat. Lalu itu langsung kegirangan dan terlalu semangat pulang. Beliau itu, ibu yang tua itu, pulang kembali lagi ke di sini itu, ke kerajaan ini. Dan di kerajaan itu bilang, semua orang-orang tanya. Loh, kamu kok bisa lihat cebab apa-apa? Karena dipaksa terakhirnya mengaku bahwa di situ ada ular besar. Otomatis mereka berduyung-duyung langsung menyerbu ke hutan itu. Dan waktu itu langsung disambit. Disambit itu si... Tahu di apa itu mas? Ya, di pacok itu disambit. Dan jadilah desa bandjilan, dibandil gitu loh mas. Dibandil, dipotong, dibandil. Disebut nama desa bandjilan. Dan waktu itu darahnya itu, ya gimana? Darah itu mengalur. Yes, ke berbagai macam namanya ular besar lah ya. Langsung dinamakan desa belera. Darahnya searah-arah gitu loh. Dan langsung aja di situ dipotong-potong juga sama warga itu. Menjadi geret-geret ya. Seperti geret-geret. Menjadi desa gerati. Dan juga ada lagi. Kenapa itu darahnya ular besar itu menggembong. Menggembong itu buat sampai mengalir ke barat menjadi gembong pasuruan. Sampai ke pasuruan dijadikan gembong pasuruan. Jadi tetap terkait dengan desa danau ini. Mengenai legenda dari danau ranu ini, yaitu yang dikenal dengan legenda baru kelinting ya. Ya bu, sosok ularnya itu seperti apa bu? Beliau itu kan dari bangsa makhluk woib ya mas ya. Saya sendiri enggak tahu jelas. Tapi saya selama di sini, saya dengar dari anak-anak kecil itu yang mereka bilang berbagai macam bentuk. Memang katanya sangat besar. Dan warnanya itu ada yang melihat kuni keemasan dengan pakai mahkota. Sangat besar. Tapi saya heran, anak-anak kecil itu kok enggak ketakutan gitu loh. Lihat itu enggak ketakutan. Ya ibu, ini kan katanya dulu kerajaan. Kok sekarang tiba-tiba jadi dana tuh gimana ceritanya bu? Dari kisah legenda atau kisah dari sepul-sepul dulu ya mas ya. Saya suka sekali mendengarkan cerita beliau. Itu gini, ceritanya kan ular besar itu kan sudah dibuat makan bersama ya. Akhirnya terdengar seorang bapak, ibu yang suka. Bukanus dan juga bapak itu tadi, bapak ibu itu mendengar bahwa anaknya itu memang dibuat mayoran, dibuat makan-makan. Namanya orang tua akan tersentuh. Jadi beliau itu kembali ke sini, kembali mencari dan tahu di mana itu anaknya. Anaknya sudah meninggal, sudah dibuat makan-makan itu. Akhirnya beliau itu minta sedikit daging dari yang enggak dikasih. Dari yang dikasih, akhirnya mereka dengan sebagai orang tua, emosinya itu gimana anaknya terbunuh. Aku minta sedikit daging kalau memang bisa cabut, ditancapkan yaitu lidi. Nah, menancapkan itu di situ, kelihatan bukit. Itu bukit itu ditancapkan di situ oleh bapaknya Baruk Meden. Empu itu ditancapkan dan beliau bilang, siapapun yang bisa nyabut lidi ini, enggak apa-apa aku enggak dikasih. Tapi kalau enggak bisa nyabut lidi ini, kasihkan aku daging sedikit saja. Akhirnya seluruh warga berusaha mencabut, enggak ada satupun yang bisa. Dan akhirnya daging itu diminta sedikit, beliau bukit itu langsung nyabut. Dan terjadilah luapan air yang sangat dasar. Dan tenggelamlah kerajaan itu menjadi danau, lanu, perlindungan itu. Perihal dengan tempat ini, bu, apakah dibuka untuk umum atau seperti apa, bu? Ya, wisata ini memang saya buka untuk umum, siapapun boleh masuk. Tapi permintaan saya ya, yang karena wisata ini bukan wisata untuk happy-happy, ini wisata yang religi, kita tetap menghormati bahwa di sini ada monumen TNI yang sangat cakra. Dan saya coba di sini kegiatan apapun harus kegiatan yang positif, Mas. Jadi saya mohon kepada pengunjung yang mau berminat ke sini, tolong kita saling menghormati. Anak-anak. Anak-anak. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton